Halo semua teman-teman kembali lagi bersama saya Aisyah Halo Sagittarius, selamat datang di channelku Kita akan membaca kartu melihat kondisi Sagittarius saat berpisah Jadi disini apakah kalian putus, apakah dia pergi meninggalkan kamu tanpa kabar atau apapun itu Intinya kamu terpisah dari kekasih hati kamu Sagittarius, untuk kamu yang sedang mengalami rasa ini Ayo kita baca kartu bersama sehingga ada solusi untuk kamu disini Oke teman-teman, ayo kita mulai Oke Sagittarius, saya telah mensuffle kartu Dan menarik tiga kartu untuk melihat kondisi kamu serta sarannya disini Dan dua kartu dari bottom of the deck Sagittarius, sebelum kita memulai, saya harus mengingatkan bahwa kita dalam general reading Energi yang terjadi bisa saja vice versa Energi yang mungkin maju atau mundur Dan energi yang mungkin tidak bisa cocok dengan semua Sagittarius Karena pengambilan energi secara kolektif Jadi Sagittarius bijak dalam menyikapi bacaan umum Bottom of the deck ada the higher of pen, reverse, dan seven of pentacles Ini dua kartu ini menunjukkan, mengindikasikan bahwa kamu merasa dibatasi oleh beberapa aturan atau struktur Yang disini kamu telah kehilangan fleksibilitas dan kontrol atas hidup kamu Sagittarius Ini sebenarnya adalah waktu untuk menjawab Jika apa yang kamu lakukan adalah benar-benar hal yang tepat untuk kamu Jadi disini mungkin perlu untuk menantang Cara yang Apa ya disini Mencari cara alternatif lah kita katakan ya Kamu harus belajar, kamu harus mencoba disini Ini juga mengindikasikan semacam konflik Kalau hirupannya reverse ini Ada konflik disini Dengan beberapa otoritas yang mapan Artinya disini dengan orang yang mungkin tidak bisa kita lawan Apakah disitu keluarga Apakah orang tua Ada gambaran seperti itu dari bottom of the deck Baiklah Ayo kita melihat cerita kamu Ini bottom of the deck Ini bisa kita katakan bingkai Cerita kamu Ada perasaan seperti itu Six of one's reverse Neck of pentacle reverse Ini menggambarkan diri kamu Apa ya disini Seolah-olah kamu merasa telah gagal terhadap diri kamu sendiri Maupun terhadap orang lain Kamu mengharapkan orang lain untuk mendukung Dan mengenali kamu Sehingga itu bisa memberikan kamu kekuatan lagi Ya jadi itu kondisi kamu saat berpisah dengan dia Apakah dia pergi meninggalkan kamu Atau kalian putus disini ya Atau harus berpisah karena suatu hal Apakah itu tugas Ada rasa yang seperti itu Kamu remuk Saya bilang Kamu sakit sekali Yang disini ceritanya butuh bersandar Butuh dukungan orang-orang Lalu saya melihat Neck of pentacles Juga reverse disini Ini menggambarkan kamu Merasa terjebak Di dalam Pola yang Itu-itu aja Ya Jadi ada rasa bosan Ada rasa terjebak Rasa Yang disini rasanya negatif Kamu terluka Sagittarius Itu perasaan kamu Saat kamu berpisah dengan dia Terpuruk sekali saya lihat Ada gambaran disini Dalam hubungan ini Kamu telah berusaha Telah berusaha baik Namun disini kamu tidak Menerima umpan balik Dari upayamu Ya Bahkan disini yang kamu terima Hal-hal yang negatif Kamu berharap Hal-hal akan berjalan dengan baik Tapi buru-buru Mendapatkan Feedback yang baik disini Malah kamu Merasa tidak dianggap Merasa diabaikan Ya Jadi Ini perasaan kamu Saat dia pergi Meninggalkan kamu Jadi itu kondisi kamu Saat Kalian berpisah Ya Lalu Saya melihat ini sangat negatif Ya Kamu terpuruk Lalu sebaiknya apa sih Yang harus kamu lakukan Saya juga melihat Six of sweet rivers Disini Tadi saya meminta Waktu mensampel kartu Meminta kartu saran Yang datang disini malah Six of sweet rivers Ya Enam pedang Rivers Kartu ini Biasanya menunjukkan Sagittarius Kamu mencoba yang terbaik Sebenarnya ya Untuk melanjutkan Perjalananmu Meninggalkan masa lalu Yang disini kamu ingin Membuat transisi ya Mau move on Seperti itu Namun jelas disini Usaha kamu disini Mengalami Beberapa tantangan Oke Jadi disini Tidak soal Seberapa keras Kamu mencoba Meninggalkan masa lalu Ya Masa lalu itu Terus saja mengejar kamu Ada rasa yang Seperti itu Six of sweet rivers Ini juga Mengindikasikan Saat-saat Ketika kamu ragu Ya Jadi memang mungkin Ada saat ketika Kita ragu Untuk membuat Keputusan Untuk meninggalkan Masa lalu Intinya Hati kamu disini Masih terikat Sebenarnya ya Sehingga ada Keraguan yang seperti ini Namun Six of sweet Yang rivers Disini Mendorong kamu Ya Menyarankan Kepada kamu Untuk kamu Terus maju Mengingatkan Kepada kamu Bahwa Kamu sedang Menuju Masa depan Yang baik Oke Jadi ketika Cerita kamu disini Memang harus berakhir Ya coba Belajar melepaskan Ya Lepaskan Terima Apa yang sedang Terjadi Sehingga disini Kamu Punya peluang Untuk Merengguh Masa depan Yang lebih baik Jadi terus Bawa diri kamu Maju Move on Ya berpindah Ini kadang Sudut berpindah Kenapa Ya karena dirimu Terlalu Membanyak Membawa Banyak barang Apa barang itu Pikiran Ya Pikiran Perasaan Kemelekatan Kamu Itu harus diselesaikan Bagaimana Cara menyelesaikannya Melepaskannya Mengikhlaskannya Ya intinya disini Kamu harus Menyerah Kamu harus Menerima Kenyataan Yang terjadi Kamu harus Melepaskan Hasrat Yang disini Ingin Mencengkeram Ya Itu pesan Dari Enam pedang Yang terbalik Untuk kamu Oke Sagittarius Selagi kamu Merasa depresi Disini Merasa sakit Merasa terjebak Ya Itu Menandakan Kamu yang Masih Melekat Oke Menandakan Kamu Yang disini Ini bentuk Pemberontakan Terhadap Tuhan Ya Atas apa yang Terjadi Ayo fokus Pada mentalmu Untuk Menempatkan Kamu Pada jalur Untuk meninggalkan Masalah kamu Ayo Mengarah ke Masa depan Yang lebih baik Ya Karena disini Sangatlah penting Untuk menghadapi Problem kamu Dari sudut Pandang mental Ya Ini ceritanya Masalahnya Di dalam hati kamu Kamu harus Menyelesaikan itu Ya Cari caranya Hanya kamu yang Mengerti caranya Bersandar Ya kalau kamu harus Bersandar Kamu silahkan Bersandar Cari orang-orang Yang disini Menurut kamu Kamu percaya Ya Apakah disini Bahkan ketika Kamu butuh Mentor Kamu butuh Seorang pembimbing Ya mungkin Kamu pergi Bisa Pergi Mendatangi Apakah itu Ke psikolog Atau bertanya Kepada orang-orang Yang punya Pengalaman Oke Jadi sagitarius Untuk berpindah Untuk move on Kamu juga harus Menyelesaikan Hal-hal yang ada Di belakang kamu Ya Jangan Seperti dikatakan Disini Kamu tidak bisa Berpindah Tidak bisa bergerak Karena Terlalu banyak Membawa barang Barang itu adalah Masalah-masalahmu Yang Belum Terselesaikan Jadi Sagitarius Itu kondisi kamu Kamu sangat-sangat Terpuruk Saat berpisah Dari kekasih kamu Ayo kita lihat Zodiac Apa yang terhubung Disini Saya melihat ada Dari elemen Bumi Taurus Virgo Capricorn Ini elemen Dari Taurus Kencang sekali Ada Heropen Disini Elemen Bumi Elemen Api Arisreus Sagittarius Elemen Udara Gemini Libra Aquarius Saya tidak melihat Dari Cups Mungkin ada Tetapi disini Energinya Tidak kuat Tidak kencang Sehingga Tidak terbaca Oke Sagittarius Tetap semangat Ya Saya berharap Ini jadi bacaan Yang bermanfaat Memotivasi Dan menginspirasi Sagittarius Yang merasa Tidak cocok Ambil yang baik Dari sini Atau Kamu harus Melakukan Personal reading Teman-teman Saya Nuzelra Aisyah Yang baru mampir Jangan lupa Like dan subscribe Salam dariku Sagittarius Sekian dan Terima kasih Daaah Terima kasih Terima kasih Terima kasih